Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Oke di video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana Menentukan kekerabatan mahluk hidup Oke next ya Nah di video sebelumnya Ibu sudah menyebutkan 14 hewan berikut ya Ada kambing, serigala, ayam, pelang, kelelawar, hiu, paus, ikan pari, ikan badut, kucing, ada leopat, ada anjing, ada rimau, dan ada hiena Nah kemarin pertanyaannya adalah dari hewan-hewan berikut Bisakah kamu menentukan hewan mana yang berkerabat dekat hingga yang berkerabat jauh? Oke Yang perlu kamu lakukan adalah Kamu mencari tahu dulu Takson dari 14 hewan tersebut Nah takson yang dimaksud adalah Ini ya kemarin urutannya Ada kingdom, film, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies Kebetulan 14 hewan yang tadi itu memang Ya hewan karena maksudnya kingdom animalia ya Nah sekarang pertanyaan pertama Manakah hewan yang berada dalam genus yang sama? Oke Sekarang kita lihat berada dalam genus yang sama ya Genus Kita lihat bagian sini Manakah yang sama? Oke Kapra Adakah kapra di yang lain? Untuk kambing? Tidak ada ya Coba kanis Nah serigala ini Urutannya seperti ini kanis Oke genusnya kanis Mana yang Punya nggak? Yang sama? Ini kanis Kanisnya serigala Sama dengan kanisnya yang di anjing Oke berarti Yang pertama kita tulis Genus sama itu Berarti serigala Dan Anjing ya Ada lagi Galus Oke lihat ayam Ayam ini galus Langjawan Nisetus Kelelawan Genusnya Teropus Iubiru Prionase Paus biru Balenoptera Ikan pari Manta Manta Genusnya Kemudian ikan badut Ampirion Kucing Felis Harimau Pantera Leopard Pantera Hiena Krokuta Nah berarti tadi menemukan Ini ya Pantera Pantera Oke kita tandai dulu Warnanya yang beda Oke Kita tandai dulu Pantera Dan Pantera Ini ya Ini Pantera Ini Pantera Berarti yang kedua Ini adalah Harimau Dan Leopard Oke Jelas Jadi kalau misalnya Berada dalam Genus yang sama Kita lihat saja Genusnya apa Terus mana yang sama Mana yang mirip Oke Selanjutnya ya Mana yang berada Dalam Familia yang sama Berarti kita lihat Familianya Ya Muvide Kanide Rasiniade Asipirade Teropodide Kacarenide Balenopteride Kemudian Miliobatide Tomasentride Velide 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 Kanide Yanide Nah disini tadi ada Velide Sama Kanide Yang berulang Tadi Serigala Mana kita lihat Oke ini Kanide Yang anjing juga Kanide Berarti Serigala Dan anjing Ini berada dalam Familia yang sama Kita tulis Berarti Serigala Dan Anjing ya Ada lagi Nah ini Velide 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 Nah sekarang di Familia yang sama Yang keduanya Berarti ada Kucing Kemudian ada Harimau Kemudian ada Leopard Ternyata Ketika di Familia Kucing bersaudara Dengan Harimau Dan Leopard Tapi pas di Genus Yang bersaudara Adalah Harimau Dan Leopard Saja Oke kita Selanjutnya ya Nah bagaimana Dengan ordo Yang sama Berarti kita Lihat di Ordo Baris ordo Ini Artiodactila Carnivora Galifom Asipitrifom Syroptera Karcharinifom Cetartiodactila Kemudian disini ada Rajifom Ada Persifom Carnivora 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 Nah ini gampang ya Disini kita Ada Carnivora 2 aja Gampang nih Ini ada Carnivora Carnivora juga Di Leopard Ada juga Carnivora Cucing Hiena Ini lagi Ini ya Serigala Carnivora Mana lagi Sudah Ada lagi yang lain Selain Carnivora Oke sudah ya Carnivora saja Berarti Dalam ordo yang sama Disini yang bersaudara Adalah Dari atas kita tulis Serigala Kemudian Kemudian Kucing Kemudian Harimau Kemudian Leopard Kemudian Ada Anjing Kemudian ada Hiena Di Yang sebelumnya Yang ketika Genus sama Dan Ordo sama Kucing itu Samanya dengan Harimau Sama Leopard Sementara berbeda Kelompok dengan Serigala dan Anjing Tapi ternyata Ketika di bagian Ordo Mereka semua Adalah sama Sama-sama Carnivora Berarti Ya masih Saudaranya Jauh gitu ya Beda dengan yang tadi Karena banyak Kemiripan Carnivora ini adalah Sesama pemakan Daging Oke Dilanjut Sekarang Kelas Kita lihatnya Kelas ya Oke Kelas disini Ada Mamalia Mamalia Aves Aves Mamalia Kondites Kemudian Mamalia Disini Kondites lagi Actinop Terigi Kemudian Mamalia 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 Mamalianya banyak ya Kita tandai saja Mana yang Mamalia Oke Kambing Mamalia Serigala Mamalia Kelawar Mamalia Pos biru Mamalia Kemudian Ini bukan ya Nah kucing Mamalia Karimau Mamalia lagi Leopat Mamalia Anjing Ada Mamalia juga Kiena Mamalia Nah ini banyak nih Terus satu ya Berarti kita tulis dulu Satu Muncul yang baru kan Saudara yang baru Yaitu kambing Kambing Serigala Kemudian Kelawar juga Masuk nih Saudara baru Ternyata masih bersaudara Dengan mereka Kemudian Paus biru Kemudian Kucing Karimau Ada lagi Leopat Kemudian Ada anjing Ada Hiena Bu Kok paus Biru Masuknya ke Kelompok yang Hewan darat ya Kenapa Tidak masuk Sama hiu biru Sama ikan pari Sama ikan badut Nah disini Mamalia adalah Hewan yang Menyusui Anaknya Hewan yang punya Kelenjar Susu atau Kelenjar Mamai Nah jadi Dia menyusui Anaknya Dia pun Kalau paus itu Bernafasi dengan Paru-paru Kemudian Melahirkan Anaknya Beda dengan Hiu atau ikan yang lainnya Yang bertelur Untuk Perkembang biaknya Kemudian Kelelawar Bu Kelelawar itu kan Punya sayap Tapi kenapa Dia tidak masuknya ke burung Kenapa Masuknya ke mamalia Sama Kalau burung Atau aves Dia itu bertelur Tapi Kelelawar ini Melahirkan Kemudian Menyusui anaknya Kemudian Bulu Yang dimiliki oleh Kelelawar Itu disebutnya Rambut Karena seperti Rambut manusia Jadi Punyanya satu helai Beda Halnya dengan burung Burung itu Satu tangkai Satu tangkai bulu Itu ada banyak bulu Namanya bulu Majemuk Seperti itu Ada lagi Yang punya Kelas yang sama Kita bedakan warnanya Kita lihat Ada lagi yang sama Ini aves Kemudian aves Ada lagi aves Cuma dua Berarti Persaudaraan Di kelas yang kedua Adalah Ada ayam Ada Elang Jawa Ada lagi Oke cukup ya Ada lagi tidak Yang bersaudara Nah ini nih Ada Condrices ya Ini kita tambah lagi Warna yang berbeda Oke Kita lihat Yang condrices disini Ada Hiu biru Oke Kemudian Disini ada Ikan Pari Nah kenapa Ikan baduk beda Karena Condrices ini adalah Ikan Dia masuknya Ikan Tapi yang Bertulang rawan Jadi tulangnya itu Tidak keras Seperti ikan mujair Kita kalau Makan ikan nila Atau ikan mujair Itu tulangnya keras Tapi kalau hiu Dia Sebagian besar tubuhnya Memiliki Tulang rawan Seperti Ikan pari itu Ikan cucut ya Kalau bahasa kita Ikan cucut Oke Jadi yang ketiga Ada apa aja Ada hiu biru Sama Ikan pari Manta Ada lagi Oke Cukup ya Untuk berada Di kelas yang sama Berarti Saudara yang pertama Adalah Kamping Sedegala Kelawar Kaus biru Kucing Harimau Leopat Anjing Sama hiena Nah saudara yang kedua Disini ayam Sama elang jawa Nah yang ketiga ini Hiu biru Sama pari Manta Oke Selanjutnya kita Ke atas disitu Ada film ya Nah kita lihat filmnya Filmnya disini sama semua Kordata 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 semua Kordata ini adalah Nama lain dari Vertembrata Atau hewan yang memiliki Tulang belakang Ya Kenapa kordata ya Karena diambil dari Korda dorsalis Itu adalah Tulang belakang Nama latinya Seperti itu Oke Jadi Seberapa dekat Keterabatannya Kita sudah belajar Urutan takson Dari yang tertinggi Ada kingdom Film untuk hewan Atau divisi untuk tumbuhan Kemudian ada Kelas Ada ordo Ada famili Ada genus Dan ada spesies Nah kita tadi Sudah melihat bagaimana Taksonnya ya Urutan taksonnya Urutan takson ini Menentukan Seberapa banyak sih Persamaan yang mereka miliki Semakin ke bawah Semakin banyak kemiripan Berarti Kalau dari sini ke bawah Ini semakin mirip Nah kalau semakin ke atas Tadi dia bilang apa Semakin banyak Keberagaman Semakin Beragam Nah kalau mau lihat Kalau di manusia kan Oh Si A dengan si B itu mirip Berarti dia masih saudara Misalnya seperti itu Jadi Kalau misalnya Kerabatannya tingkat genus Itu jauh lebih dekat Daripada Kekerabatan tingkat famili Seperti itu Pun dengan Yang ordo ini Kekerabatannya lebih jauh Daripada yang famili Jadi semakin ke atas Semakin ke bawah Ini semakin dekat ya Kekerabatan itu semakin dekat Kalau ke atas Berarti ininya Kekerabatannya semakin Jauh Seperti itu Oke semoga Dengan video kali ini Kalian paham ya Bagaimana menentukan Kekerabatan dari Makhluk hidup Dalam hal ini Kasusnya adalah hewan Kalian juga bisa menerapkannya Pada tumbuhan Ataupun kingdom yang lain Seperti fungi Kemudian protista Ataupun monera Oke Sekian saja video kali ini See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya